Setelah sekian lama kita membuat kandang burung aviari Tiba saatnya hari ini kita memperkenalkan semua jenis burung yang ada di aviari Dan kita coba untuk memperlihatkan burung-burung yang ada di aviari Dan memberikan gambaran tentang kandang burung aviari Serta mengajak seluruh masyarakat dan juga teman-teman semuanya Untuk melestarikan burung-burung yang ada di Indonesia Baik dari kepulauan maupun dari hutan dan juga yang ada di pedesaan Buat teman-teman semuanya Saatnya kita Melindungi, menangkarkan, lalu melepaskan Kandang burung aviari ini Kita buat dengan luas Lebar 8 meter Panjang 20 meter Dan tinggi 5 meter Bahan untuk kandang burung aviari ini Kita menggunakan Bajaringan Untuk tulangan atap kandang burung aviari Untuk bagian penutup atas Ataupun atap Kita menggunakan Jaring karamba Dan buat teman-teman semuanya Jangan lupa Untuk selalu dukung channel Aviari ini Kita membuat aviari Bukan untuk Jual atau beli Ataupun Usaha Kita membuat kandang burung aviari Untuk melestarikan Burung-burung yang hampir punah Dan Kita tangkarkan Di kandang aviari Mudah-mudahan Burung-burung yang ada di kandang aviari ini Bisa atau mampu berkembang dia Layaknya Kehidupan mereka di alam Ketika burung-burung disini sudah Banyak yang berkembang dia Kita akan lepas kembali Mereka ke alam liar Biar mereka Bisa Berkembang biak Di alam liar Membantu Ekosistem Kehidupan Yang ada di Alam Tidak lupa Kita juga Mengajak Seluruh Lapisan masyarakat Untuk Melindungi Burung-burung Yang Sekarang Hampir Punah Mari kita lestarikan Kita budu dayakan Burung-burung Yang Hampir punah Dan nantinya Kita lepas Kembali Mereka Ke Habitat mereka Masing-masing Ada pun Beberapa burung Yang Sudah Kita Tangkarkan Di Kandang Burung Apiari Ada Sekitar 25 Jenis Burung Atau 25 Pasang Burung Dan Ada Beberapa Burung Yang Bisa Berpoligami Kita Taruh Untuk Burung Betina Lebih Dari Satu Ekor Burung Yang Kita Masukkan Di Kandang Burung Apiari Sudah Sekitar 25 Pasang Burung Dari Berbagai Jenis Ukuran Dan Juga Endemik Dan Kandang Burung Aviari Ini Kita Isi Dengan Burung Burung Yang Komplet Ada Burung Bawah Ada Burung Tengah Dan Juga Ada Burung Atas Dan Kita Mengajak Seluruh Masyarakat Untuk Belajar Tentang Kandang Burung Aviari Mudah Mudahan Dengan Adanya Kandang Burung Aviari Segenap Penghobi Burung Bisa Membuat Kandang Burung Aviari Dan Ada Beberapa Hewan Lain Termasuk Ayam Hutan Yang Notabene Ayam Hutan Ini Sudah Langkah Dan Sudah Hampir Punah Jadi Semua Burung Burung Ataupun Hewan Yang Kita Pelihara Tujuannya Untuk Melestarikan Dan Memberikan Kehidupan Seperti Di Alam Mudah-mudahan Burung Burung Yang Kita Masukkan Di Aviari Ini Bisa Segera Berkembang Biak Dan Akhirnya Kita Akan Lepas Mereka Kembali Untuk Hidup Di Alam Biar Untuk Membuat Kandang Burung Aviari Kita Membutuhkan Sebuah Lahan Yang Tentunya Kita Bangun Sesuai Dengan Keinginan Kita Dan Kita Buat Aviari Ini Agar Menyerupai Dengan Alam Habitat Para Burung Burung Yang Menghungi Di Kandang Aviari Ada Beberapa Burung Yang Kita Masukkan Yang Kita Tangkarkan Di Kandang Aviari Itu Bermacam Macam Jenis Dan Juga Endemir Ada Beberapa Yang Dari Pulau Jawa Dan Sumatra Serta Bali Dan Ini Penampakan Dari Kandang Burung Aviari Kita Dengan Luas 8 Kali 20 Kali 5 Kita Sengaja Membuat Aviari Ini Untuk Melestarikan Burung Burung Yang Hampir Pula Jadi Buat Teman Teman Semuanya Jangan Lupa Di Like Comment Subscribe Dan Tekan Tanda Lonceng Biar Teman Teman Selalu Bisa Dapat Informasi Dari Kandang Burung Aviari Terima Kasih Tak